Proyek ini dibangun di atas lahan lebih dari 15 hektare. Proyek pabrik kronikal ini memiliki tantangan tersendiri, karena menggunakan teknologi provider dari berbagai macam negara, sehingga harus melakukan integrasi yang detail dan kuat dalam membuat desain pabrik ini. Selamat menonton! Proyek pembangunan pabrik kronikal Halmahera Timur merupakan proyek semangat terpertama dengan full sistem yang dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya Persero TBK. Proyek ini dibangun di atas lahan lebih dari 15 hektare. Proyek pabrik kronikal ini memiliki tantangan tersendiri, karena menggunakan teknologi provider dari berbagai macam negara, sehingga harus melakukan integrasi yang detail dan kuat dalam membuat desain pabrik ini. Nilai proyek ini adalah 3,4 triliun. Proyek ini dimulai dari pengolahan bahan lintal, yaitu raw oil, sampai menjadi produk peronikershock. Proyek ini menggunakan teknologi RKES, rotari kilen, elektrik kronis, dan terbagi menjadi 4 sistem. Sistem 1 terdiri dari All Receiving Equipment. All Drying Equipment. Terima kasih telah menonton! 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 Cooling System Of Gas Treatment System Slate Granulation System Electro-System Equipment Terima kasih telah menonton! Delsurizing System Terima kasih telah menonton! 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 Engineering, Procurement, Construction, dan Functioning. Dari proyek ini menghasilkan beberapa karya inovasi dan value engineering sehingga terciptanya optimasi desain, pelaksanaan, dan biaya. Berikut beberapa contoh value engineering, relokasi SWE, seawater intake, dan optimalisasi pembelian oksigen plant system. Kapasitas pabrik kero-nikal Manjara Timur ini adalah 13.500 ton nikel per tahun. Dengan adanya pabrik ini, maka akan meningkatkan kapasitas produksi nikel untuk Indonesia ke depannya. Ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan produksi sumber daya mineral yang akan berdampak positif untuk ekshalasi depisai negara. Dengan adanya proyek ini, maka terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pengetahuan juga kompetensi untuk lingkungan dan masyarakat hal manjara timur. PT Wijaya Karya, khususnya Departemen Industrial Plan, akan terus berkarya dan berinovasi untuk membangun Indonesia agar mampu bersaing dalam pembangunan industri sumber daya mineral yang akan menjadi warisan anak cucu kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!